Kami pimpinan pusat Muhammadiyah dan pimpinan pusat Aisyah bersama Panitia Muhtamar Muhammadiyah Aisyah ke-48 di Surakarta Beraudiensi bersilaturahmi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Yang didampingi oleh Menko PMK dan Menesesnek Untuk sesatu permohonan kami Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan hadir dan membuka Muhtamar pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 Di Stadion Manahan, Surakarta Dan Alhamdulillah Bapak Presiden Menyampaikan kesediaannya untuk hadir dan membuka Muhtamar Maka dengan ini kami pimpinan pusat Muhammadiyah dan Aisyah Mempermaklumkan kepada publik bahwa Muhtamar Muhammadiyah dan Aisyah Tanggal 18 sampai 20 November 2022 di Surakarta Akan dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Karena itu kami menyampaikan terima kasih dan warga Muhammadiyah Jutaan warga Muhammadiyah sudah menanti kehadiran Bapak Presiden Yang kedua kami juga tadi menyampaikan permohonan izin juga nanti Untuk penutupan kami akan mohon Bapak Wakil Presiden Yang tentu nanti kami akan bertemu Agenda yang juga kami sampaikan bahwa Muhtamar Muhammadiyah dan Aisyah itu akan membahas tentang Risalah Islam berkemajuan sebagai pandangan agama yang Dame, menyatukan, kenahan, dan memajukan kehidupan bangsa dan kemanusiaan semesta Juga kami akan membahas masalah-masalah penting strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan Selain program dan pemilihan pimpinan Nah, lebih dari itu kami juga menyampaikan Bahwa Muhammadiyah sekarang ini Setelah 2,5 tahun kita menghadapi pandemi Di mana Muhammadiyah berperan aktif Kita akan dan telah terus melakukan usaha-usaha pembangunan Pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, ekonomi Sampai ke seluruh tanah air Bahkan kami membuka perguruan tinggi Muhammadiyah di Malaysia Dan Muhammadiyah Australia Police di Melbourne Nah, atas apa yang kami sampaikan itu Bapak Presiden menyampaikan apresiasi yang tinggi Atas gerak Muhammadiyah termasuk untuk bergerak di bidang ekonomi Yang sudah kami rindus Jadi itulah yang kami sampaikan tadi Dan respon positif dari Bapak Presiden Kami juga turut hadir bersama pimpinan pusat Muhammadiyah Untuk bersilaturahim Dengan Bapak Presiden Untuk sekali menyampaikan tentang Rencana maktamar Malaysia yang ke-48 Bersama Muhammadiyah Ada hal penting selain program dan persoalan-persoalan masalah-masalah strategis Ada hal yang penting Yakni kami ingin menyajikan di dalam maktamar Yakni sebuah pedoman mengenai risalah perempuan berkemajuan Kami ingin seterus mendorong warga kaum perempuan Untuk maju dan mengisi Indonesia ini menjadi Indonesia yang kuat Bermatabat berkeadilan yang dilandaskan pada nilai-nilai ajaran agama Yang oleh Rasulullah sendiri telah diteladankan bagaimana perempuan harus maju Itu hal yang sangat penting Dan insya Allah akan hadir seluruh peserta khusus muktamar Asia 3500 Dan dengan penggembira yang tentu lebih dari 2 juta bersama Muhammadiyah Untuk persiapan materi-materi muktamar sebagai yang bersampaikan Pak Eder tadi sudah selesai kita rumuskan Dan materi itu ada 4 yang pokok ya Yang pertama adalah risalah Islam berkemajuan Kemudian yang kedua isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal Kemudian program umum PP Muhammadiyah 2022-2027 dan laporan pertanggung jawaban PP Muhammadiyah Sekarang semua sudah kita kirim by email kepada peserta Untuk nanti dikaji secara seksama oleh masing-masing anggota muktamar Dan nanti pada tanggal 5 dan 6 November akan ada sidang pendahuluan muktamar Dimana peserta dan anggota muktamar dari masing-masing wilayah Itu akan memberikan tanggapan atas apa yang sudah kami sampaikan Nah kemudian untuk pelaksanaannya memang akan dilaksanakan selama 2 hari Dan agendanya yang sangat pokok itu ada 5 ya di muktamar nanti Yang pertama pembahasan 4 materi tadi itu Berarti ada pembahasan mengenai risalah Islam berkemajuan Kemudian program PP Muhammadiyah, laporan pertanggung jawaban, dan isu-isu Kemudian pemilihan pimpinan Pemilihan pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah Yang memang itu nanti akan didahului dengan pemilihan di sidang tanwer Dan kemudian nanti muktamar memilih 13 nama dari 39 nama yang telah berpilih dalam sidang tanwer Sekarang panitia pemilihan juga sudah menyelesaikan verifikasi calon-calon yang diusulkan Untuk nanti dibawa dalam sidang tanwer dan mendapatkan pengesahan Serta nanti dipilih oleh anggota tanwer Kemudian yang berkaitan dengan pembukaan Tadi disampaikan oleh Pak Edar bahwa Presiden insya Allah akan ada di secara langsung Dan di Stadion Manhan juga sudah siap sebenarnya secara teknis Venuenya juga sudah siap karena sebenarnya kan harusnya 2 tahun yang lalu Jadi ini memang menjadi tertunda karena pandemi Tapi yang sangat baru pada muktamar ini ada 3 Yang pertama yang baru adalah adanya sidang pendahuluan Yang itu kita laksanakan sebelum pembukaan muktamar Dan sidang pendahuluan ini dilaksanakan secara blended ya Jadi sebagian itu daring di masing-masing wilayah Kemudian kami di PP nanti bertemu di Jogja atau di Jakarta atau di Solo Kemudian yang baru yang ketiga itu pemilihan pimpinan dilaksanakan dengan e-voting Nah dengan e-voting jadi gak lagi milih dengan garis-garis begitu Tapi sudah dengan e-voting karena kami menunjukkan lewat muktamar ini Bagaimana Muhammadiyah menggunakan teknologi sebagai bagian dari indikator Bahwa kami adalah gerakan Islam yang berkemajuan Dan ini sedikit tambahan di luar SC Tapi kepanitiaan adalah peserta itu harus booster Peserta harus booster Dan kemudian nanti ke Solo juga kita usahakan semuanya juga tetap antigen minimal Sumpur bisa PCR Sehingga kami tetap mematuhi protokol kesehatan Karena COVID ini baru melandai Tapi belum selesai Sehingga kita tidak boleh abai Nah oleh karena itu maka harapan kami Mudah-mudahan semua acara berjalan dengan lancar Dan mendapatkan dukungan dari masyarakat Termasuk dukungan dari media Kami kira demikian Terima kasih Terima kasih